Sosialisasi yang digelar di salah satu hotel di Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi, lebih difokuskan kepada netralitas bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, selama ini para ASN sangat rentan terhadap ajakan, kampanye, dan terlibat dalam politik. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Selain itu, netralitas ASN pun diwajibkan dalam setiap penyelenggaran pemilu, termasuk pemilu kada. Bila terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi tegas hingga pemecatan. Bawaslu pun mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhitung 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Tapi kalau nanti ditemukan ada mutasi, rotasi, promosi, degradasi setelah tanggal 8 Januari dan ternyata tidak ada izin tertulis, dan ternyata nanti pembukati betul-betul mencalonkan, itu sudah melakukan pelanggan. Dalam kesempatan itu untuk terciptanya pilkada aman dan damai, pihak TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan penanda tanganan deklarasi damai saat pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2020 mendatang. Budi Setiawan, Bandung TV